Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol sebagai dini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membicarakan tentang PS4 gitu ya jadi khususnya sih tentang harddisk eksternal ya jadi saya ini menggunakan harddisk eksternal di PS4 gitu ya di PS4 saya tapi saya ini bikin harddisk eksternal bukan beli gitu ya walaupun ya sebenernya sih beli juga sih ya tapi saya cuma beli casingnya doang dan saya pasang sendiri gitu ya jadi saya rakit gitu ya bikin dan saya pasang di PS4 saya dan pertama kali saya pasang itu langsung kerasa banget gitu ya itu kok gamenya itu langsung kayak gak responsif gitu ya atau mungkin kayak semacam nge-lag gitu gamenya itu jadi kalau misalnya kita lihat ke kanan itu gak mau lihat ke kanan baru beberapa detik kemudian baru lihat ke kanan dan kalau misalnya kita udah lepas analognya misalnya nih ya itu tetap aja terus muter-muter gitu ya si kameranya gitu ya jujur kesal juga gitu ya kalau kayak gitu nah ini saya nganggep ini kenapa gitu ya saya kan mungkin saya masih berpositif thinking juga mungkin ini karena sinyal dari sticknya gitu kan waktu itu kan kalau kalian udah nonton juga sih pernah saya bikin video yang ngebongkar sticknya dan saya bersihin gitu ya yang bagian sinyalnya gak tau bener atau enggak tapi gak ada perubahan gitu ya jadi ya saya sia-sia juga gitu ya ngebongkar stick saya padahal gak harus dibongkar juga sticknya sebenernya dan setelah saya pikir-pikir lagi gitu ya ini begitu saya main gitu begitu misalnya saya main di luar kamar gitu ya walaupun jaraknya deket gitu ke TV kan waktu itu saya monitor sempat rusak jadi saya main di TV dan saya main personal 5 itu kadang-kadang audionya tuh keresekan gitu atau audionya tuh istilahnya apa ya jadi kayak suaranya itu kayak suara apa ya suara keresek gitu atau mungkin kantong plastik gitu ya kalau di remes-remes kayak gitu lah pokoknya suaranya gitu ya nah dan setelah itu nanti diem-diem-diem terus putus gitu disconnect gitu ya si ininya si stick PS-nya gitu ya jujur menurut saya kesel banget gitu saya cuma main jaraknya gak sampai 1 meter gitu kan dan kalau saya arahin lagi sticknya ke PS4-nya itu langsung jalannya tuh normal lagi gitu dan kalau di personal 5 jalan normal gitu tapi ketika saya main uncarted 4 itu jujur gila banget gitu ya memang baru jalan dikit aja langsung putus gitu kan langsung audionya tuh langsung hilang gitu kan lagi enak-enak udah lagain cutscene gitu tiba-tiba si ininya tuh si suaranya hilang terus kontrolernya gak bisa pencet apa-apa harus dicolok dulu yang semacam lubang reset gitu ya semacam lubang reset kalau dipencet terus dipencet tombol PS-nya lagi baru normal dan itu sering banget gitu ya di saat di in-game atau mungkin saat lagi main game juga kesel gitu saya ini ini kenapa sih ini sticknya jangan-jangan nih yang rusak gitu ya saya masih berpikirnya masih berpikir positif juga sih tentang sticknya gitu ya mungkin ini sticknya bukan yang lain-lain ya karena kalau saya arahin sticknya ke PS-nya itu normal lagi padahal gak sampai mungkin gak sampai 10 meter sih ya jaraknya paling cuman 1 meter lah mungkin 1 meter juga kurang kayaknya dan kemarin gitu kan karena saya udah banyak game yang tamat juga dan saya lagi fokus main The Witcher gitu ya saya main The Witcher main terus gitu ya saya jujur main The Witcher gak bisa lepas gitu awalnya saya gak suka gitu ya karena agak ngerti juga sama gamenya setelah paham jujur gila banget itu gamenya ya jadi saya gak bisa lepas mungkin udah main 2 bulan mungkin ya 2 bulan gak bisa lepas itu juga belum tamat lagi sama DLC-nya dan setelah saya main The Witcher gitu ya setelah saya main The Witcher karena gamenya banyak yang tamat jadi saya hapusin aja karena kemungkinan gak akan dimainin lagi tapi kalau mau dimainin lagi ya gampang tinggal di download lagi aja gitu ya jadi saya cabut harddisk eksternalnya dan udah gak ada lagi pak nge-lag-nge-lag gitu ya padahal kalau saya main di kamarnya gitu ya sebelumnya ini kan saya beli monitor nih nah saya main di kamar itu pas pake harddisk eksternal gitu ya itu saya cuman kayak stick-nya itu cuman kehalangan sama kaki gitu ya itu udah langsung disconnect gitu juga ngeselin banget gitu padahal jarak PS ke stick-nya itu paling cuman ya cuman 60 cm paling juga ya gak sampe 100 cm atau mungkin gak sampe 1 meter gitu ya ngeselin bener ya jujur ya ngeselin gitu dan akhirnya saya cabut harddisk eksternalnya karena gak dipake lagi dan setelah dicobain udah main God of War main The Witcher gak ada masalah gitu ya jadi gak ada nge-lag-nge-lag lagi dan sebenernya dari awal semenjak saya bikin harddisk eksternal itu saya udah tau gitu ini memang ada masalah sih kayaknya ini jadi nge-lag gitu gamenya gak kayak biasanya tapi saya merasa ya ini mah biasa aja gitu tapi setelah lama-kelamaan jadi kesal juga dan saya cabut dan normal gitu ya dan ternyata memang dugaan saya di awal memang bener ya gitu ya memang ini masalah pada harddisk eksternalnya tapi mungkin kalau di PS kalian mungkin enggak mungkin cuman di PS saya doang gitu ya atau mungkin kalau kalian sama mendapatkan masalah yang kayak saya gitu ya yang kalau main itu walaupun jaraknya deket itu tiba-tiba disconnect atau mungkin tiba-tiba terus mati aja kontrolernya jadi ya audionya ilang dan sebagainya karena saya juga main pakai handsfree juga jadi harus di reset dulu pencet tombol PS nya baru jalan lagi dan kalau kehalangan sama kaki aja ya misalnya kehalangan sama kaki itu langsung disconnect gitu kontrolernya padahal jaraknya deket mungkin kalian bisa mencabut harddisk eksternal kalian tapi kalau kalian pakai harddisk eksternal juga kalau gak pakai harddisk eksternal gak tau sih penyebabnya apa tapi ya kalian coba aja gitu ya coba untuk mencabut harddisk eksternal kalian kalau misalnya terpasang harddisk eksternal nah tapi kalau misalnya kalian bilang oh enggak saya pakai harddisk eksternal aman-aman aja gak pernah kayak gitu ya berarti mungkin ya kalau harddisk eksternal kalian gak bikin gitu atau mungkin langsung jadi belinya mungkin gak jadi masalah karena saya bikin juga tapi ya mungkin masih banyak faktor yang lainnya lah ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcast nya jangan lupa untuk like dan subscribe saya Bakti Biasa nama saya Kedotor Kopi Kesehat dan thanks for watching bye-bye